Halo teman-teman suka di rumah, buat kalian yang masih suka di rumah aja nih, aku mau ngajakin kalian jalan-jalan, kali ini aku ada di Kebun Raya Bogor, nah tepatnya aku lagi di Taman Nepentes gitu, jadi Taman Nepentes itu taman kantong semar teman-teman, disini tuh katanya punya banyak banget koleksi kantong semar dari berbagai wilayah di Indonesia maupun dari berbagai wilayah di belahan dunia gitu ya, nah begitu aku masuk nih di tempat ini, aku tuh seneng banget karena ternyata tuh banyak banget bentuk-bentuk kantong semar yang sebelumnya tuh aku belum pernah lihat gitu, kalian penasaran gak? Kalau penasaran jangan di skip ya videonya, tonton sampai akhir, dan nanti kalian bisa lihat berbagai macam kantong semar yang unik-unik. Nah ini dia penampakan Taman Nepentes di Kebun Raya Bogor teman-teman, taman ini mulai dibuka untuk umum tanggal 3 Desember 2022 lalu, nah katanya nih di dalam taman ini ada 50 jenis kantong semar dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri, wah banyak banget ya. Nah teman-teman selain kalian itu bisa lihat bentuk kantong semar yang macam-macam, disini tuh kalian bisa ngerasain ambience yang kayak di alam aslinya gitu loh, jadi kalau disini itu rasanya kayak aku tuh pengen ke hutannya langsung, terus nemuin si kantong semar itu nempel-nempel di batuannya kayak disini. Kayaknya seru kali ya, kalau next kita beneran ke hutan. Nih teman-teman, jadi dia tuh apa namanya, di bawah-bawah gini, Repentesnya. Eh tapi jangan lupa ya disini, walaupun kalian tuh bisa sedeket itu sama si kantong semarnya, kalian gak boleh metik guys, jangan dipetik, karena kalian ngeyel banget sih kalau saling metik. Kelembapan udara di tempat ini juga dijaga betul-betul teman-teman, supaya kantong semar bisa tumbuh secara optimal. Bukan dengan air biasa, kantong semar di taman nepentes ini disiram dengan air yang sudah difilter dengan sistem reverse osmosis. Nah kayak gini nih teman-teman kalau mulai disiram, jadi kayak tiba-tiba disini tuh berkabut, karena emang airnya tuh dibikin kayak air apa ya, jadi kayak nano spray gitu kalau kalian pernah pake ya. Nih udah mulai berkabut. Nih jadi semua dibikin kayak habitat aslinya ya. Ini tadi aku udah setengah jam disini dan ini baru muncul lagi. Kira-kira setengah jam lagi nanti dia bakalan memperot airnya. Nah teman-teman beruntung banget nih karena aku dapet kesempatan buat masuk ke tempat pembebitannya. Masnya baik, jadi ternyata ini tuh adalah indukan-indukannya nih, indukan si nepentesnya. Tadi tuh dia bilang katanya bisa sistem stack juga, aku baru tau kalau nepentes tuh bisa di stack, kita lihat ya. Ini dia teman-teman indukan kantong semarnya. Nah disini tuh ada banyak banget jenisnya. Nanti batang yang udah cukup umur bisa dipotong, lalu dimasukkan ke dalam air kayak gini. Jadi ini tuh persis banget ya kayak stack batang tanaman yang lain. Nah setelah tumbuh akar nantinya bisa ditanam ulang di pot-pot kecil kayak gini. Gimana nggak nikmat nih teman-teman? Kalian nggak usah keliling Indonesia, tapi bisa ngeliat berbagai macam jenis kantong semar tuh cuma disini. Jadi segitu dulu ya teman-teman jalan-jalanku hari ini di Kebun Raya Bogor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalian juga boleh request sih. Kalian tuh sebenernya butuh informasi soal apa seputar tanaman dan hobi di rumah. Nanti ya kalau bisa aku lakuin, kalau nggak ya sudah. Yaudah teman-teman, dadah.